Kementerian Pertahanan menyebut pelanggaran kedaulatan wilayah Republik Indonesia kerap terjadi karena lemahnya sistem pertahanan dan persenjataan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia perlu melakukan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mendukung kemampuan pertahanan, khususnya di wilayah perbatasan. Lantas apa saja upaya Kementerian Pertahanan untuk modernisasi alutsista Republik Indonesia akan kami bahas lengkapnya dalam Belanja Senjata ala Prabowo. Ya apa saja daftar barang persenjataan yang diimport oleh Kementerian Pertahanan ini dibagi dalam dua yakni alat utama diantaranya kendaraan khusus atau tempur dan juga senjata dan amunisi untuk kendaraan tempur sendiri. Indonesia baru saja membeli kapal sepanjang 150 meter atau yang disebut dengan Ocean Going asal Denmark pasca konflik di Natuna dengan China. Dan untuk pesawat tempur sendiri, proyek kerjasama pesawat tempur ini sudah dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KFX-IFX yang biayanya mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat dan melipatkan APBN kedua negara ini. Dan nantinya pesawat tempur berteknologi canggih ini memiliki kemampuan khusus salah satunya yaitu jammer elektronik yang dapat merusak sistem elektronik musuh dan rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2021 mendatang. Selain itu Indonesia juga tidak kalah dalam membuat senjata berkelas dunia sehingga kebutuhan alat tempur TNI tidak sepenuhnya 100% mengandalkan negara lain. Dan berikut adalah beberapa kendaraan tempur TNI buatan bangsa. Yang pertama ada kapal selam Alugoro 405 yang dibangun melalui kerjasama PT. PAL Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Kapal selam berjenis diesel electric submarine ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan 21 knots di bawah air serta kapasitas 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan usianya dinyatakan sangat awet hingga mencapai 30 tahun. Dan kedua kapal laut KCR 60M maksud saya di sebelah sini juga dirancang oleh PT. PAL Indonesia yang dilengkapi dengan senjata 50 kaliber 22M dan peluncur rudal. Anti kapal permukaan ini dapat meluncurkan rudal yang mampu berlayar 5 hari dengan kecepatan jelajah 20 knots. Dan kapal ini juga telah menjadi incara negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Dan selanjutnya pesawat tempur CN-235. Dan ini adalah buatan PT. Dirgantara Indonesia atau PT. DI asal kota Bandung. Pesawat tempur berkode CN-235 ini juga menjadi langganan beberapa negara lain seperti Senegal dan Pakistan yang mampu mendeteksi target kecil dan dilengkapi dengan teknologi capability full tank yang sangat memungkinkan pesawat agar tidak perlu lagi mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Dan tidak ketinggalan perkembangan juga tengah dilakukan oleh Kemenhan, TNI, dan PT. DI dan juga BPPT terkait produksi massal drone mata-mata dalam negeri yang dapat mengangkut bom dan ini dronenya bernama Medium Altitude Long Endurance atau yang biasa kita singkat dengan drone male yang mampu terbang selama 24 jam hingga ketinggian 30 ribu kaki. Sehingga fungsinya ini dapat membantu pengawasan keamanan dan pertahanan wilayah. Hasil prototipe drone male sendiri sudah selesai dibuat dan memiliki panjang 8,3 meter dan lebar sayap 16 meter. Dengan adanya penggunaan produk senjata dalam negeri oleh TNI tentunya mengindikasi ada potensi cerani di pasar ekspor persenjataan Indonesia. Pada periode Januari hingga September 2019 Badan Pusat Statistik BPS membukukan ekspor senjata dan amunisi Indonesia senilai 479.500 USD. Dan negara tujuan ekspor utama yaitu Afrika Selatan sebanyak 284.000 Belgia senilai 111.000 dan Jepang sebanyak 43.000 USD. Ini dari sisi senjata dan amunisi saja. Kalau kendaraan tempur total ekspor ini bakal lebih tinggi lagi sebanyak 1,23 miliar USD. Ini jauh lebih tinggi dari senjata dan amunisi karena jelas harganya pun juga lebih mahal ya. Karena kendaraan tempur buatan dalam negeri kita ini juga sangat diminanti oleh negeri tetangga kita seperti Filipina. Yaitu mereka juga sudah membeli dari kendaraan tempur kita sendiri sebanyak 572,25 juta dolar. Lalu Vietnam 272,68 juta dolar. Dan Thailand sebesar 119 juta dolar. Sebanyak itu jadinya ya. Dan Prabowo sendiri pernah menyebut nih bahwa anggaran bidang pertahanan dan keamanan memang terlalu kecil. Ia pun mengakui peningkatan anggaran menjadi salah satu upaya dan fokusnya dalam memperkuat ketahanan militer Indonesia. Anggaran pertahanan 2019 pada dasarnya ini meningkat sebanyak 0,74 persen menjadi 108,4 triliun. Dan di tahun 2018 sendiri sebesar 107,6 triliun. Dan di tahun 2019 ya seperti yang saya tadi sebutkan sebanyak 108,4 triliun. Tapi kalau kita bandingkan ya di tahun 2018 sendiri ini tuh cukup turun sebesar 10 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sekitar 120 triliun rupiah. Sementara pada saat ini di tahun 2020 rancangan APBN saja untuk alokasi anggaran Kementerian Pertahanan ini meningkat paling signifikan yaitu sebesar 131,2 triliun rupiah. Ini meningkat signifikan sekali karena setelah dipimpin oleh Prabowo Kementerian Pertahanan pun menjadi kementerian dengan anggaran terbesar dibandingkan dengan kementerian lainnya. Usai tahun lalu berada di posisi kedua setelah Kementerian PUPR. Anggaran Jumbo tersebut memang masih dilatar belakangi oleh Indonesia yang kerap mengimpor persenjataan baik senjata gemgam maupun kendaraan tempur. Karena BPS sendiri mencatat pada periode Januari hingga Oktober 2019 import senjata dan amunisi Indonesia mencapai totalnya ini 318,75 juta dolar Amerika Serikat. Dan ada pun negara asal produk senjata dan amunisi ke tanah air pada tahun tersebut berasal dari Brazil yaitu senilai 114,5 juta USD dan Republik Ceko sebanyak 43,92 juta USD dan Sudan 18,9 juta USD. Dan kemudian ada pun total import kendaraan tempur Indonesia pada periode yang sama ini mencapai 231,2 juta USD. Jadi demikian kalau bisa kita simpulkan nih ya Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri juga telah membuka jalan lebar melenggangkan import senjata ke tanah air guna mendukung peningkatan pertahanan Indonesia. Dan kita harus nantikan dan kita lihat sendiri bagaimana komitmen maupun gebrakan militer Prabowo lainnya dalam terus melindungi kedaulatan Indonesia. Terima kasih telah menonton!